Zaman dahulu di kerajaan Tidung, tersebutlah sebuah pohon bernama Benayuk. Pohon ini menghasilkan buah yang dapat membangkitkan orang meninggal, menyembuhkan penyakit, dan membuat muda kembali. Penduduk sekitar hidup dalam kebahagiaan abadi, mengadakan pesta-pesta, hidup berantakan, dan menotori alam. Kampung benayuk menjadi kotor, tidak terawat, dan berbau tidak sedap. Sampah bekas pesta berjejaran di mana-mana, air menjadi kotor, tanah terjemari. Hingga suatu ketika bulan bernama, penduduk sepakat menangkap ikan yang besar untuk disembeli. Penduduk segera menyiapkan kapal untuk menangkap ikan. Kemudian, mereka berlayar ke tengah lautan mencari ikan. Mereka berhasil menangkap seekor ikan yang besar. Penduduk pulang ke kampung benayuk. Selama di perjalanan, sang ikan disiksa oleh penduduk. Penduduk mengarak ikan menuju pohon benayuk untuk disembeli. Ketika bertumbung benayuk, sang ikan meminta agar pohon benayuk menjatuhkan buah keabadian untuknya. Melihat ikan yang sekarat, benayuknya dikesal karena penduduk hidup seenaknya. Ia pun mencurahkan becang badai, hingga terjadi banjir. Pohon benayuk menjatuhkan buah terakhirnya pada sang ikan. Sang ikan pun segar kembali dan berenang bebas di lautan. Akhirnya, pohon benayuk membiarkan dirinya tenggelam bersama seluruh penduduk dan kampung mereka. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.